Halo Assalamualaikum, selamat datang di resep Herni Hari ini saya akan membuat ide jualan Ataupun cemilan di rumah yang rasanya gurih tanpa minyak Cara membuatnya gampang, rasanya gurih dan enak banget Yang penasaran, simak videonya sampai selesai Jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe dulu ya Terima kasih resep dan cara membuat Pertama, siapkan margarin sebanyak 70 gram Sejumput garam Gula pasir 1 sendok teh Air 160 ml Lalu, nyalakan api Masak menggunakan api sedang Sampai margarin mencair dan airnya pun mendidih Kecilkan api Tambahkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 100 gram Aduk-aduk terus sampai tercampur merata Dan adonannya menjadi kalis Setelah adonan kalis dan tercampur merata Matikan api Angkat adonan Letakkan adonan tersebut ke dalam wadah Istirahatkan adonan kurang lebihnya selama 30 menitan Setelah 30 menit kemudian Masukkan 1 butir telur utuh Aduk sampai adonan tercampur merata Tambahkan lagi 1 butir telur utuh Aduk sampai tercampur merata Total telur yang digunakan sebanyak 2 butir telur utuh Tapi dimasukkan telurnya ke dalam adonan secara bergantian untuk memudahkan proses pengadukan Selanjutnya siapkan plastik segitiga atau piping bag Masukkan plastik segitiga tersebut ke dalam gelas Kemudian masukkan adonan yang sudah dibuat ke dalam plastik segitiga tersebut Bungkus adonan menggunakan plastik segitiga Potong sedikit bagian ujung plastik segitiga tersebut Kurang lebihnya seperti ini ya bun Siapkan cetakan Saya menggunakan cetakan kue muffin Ukuran diameter atas 7 cm Kalau bunda mau pakai ukuran yang lebih kecil juga bisa Olesi cetakan menggunakan margarin Supaya tidak lengket Satu resep jika menggunakan cetakan diameter 7 cm Menghasilkan 20 buah Kalau bunda menggunakan cetakan yang lebih kecil Hasilnya bisa lebih banyak lagi Kemudian proses mencetak Ambil satu cetakan kue yang sudah dioles dengan margarin Isi cetakan menggunakan adonan Cara mengisinya seperti ini ya bun Membuat lingkaran seperti obat nyamuk yang bundar itu Kurang lebihnya seperti ini Kemudian naik ke bagian pinggir-pinggiran cetakan Diisi sampai cetakan hampir penuh Hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama sampai selesai Selanjutnya adonan siap untuk dipanggang Panggang adonan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sekitar 15 menit Menggunakan suhu 200 derajat celsius Panggang adonan di dalam oven menggunakan suhu 200 derajat celsius Selama 50 sampai 60 menit Menggunakan api bawah Selama proses pemanggangan Dilarang membuka tutup oven Supaya hasil akhirnya nanti Bagus dan tidak kempes Setelah matang hasilnya seperti ini Saya sisikan terlebih dahulu Selanjutnya saya akan membuat isian Rogut ayam terlebih dahulu Lelekan 1 sendok makan margarin Lalu masukkan bawang putih Dan bawang merah yang sudah dihaluskan Saya pakai bawang putih 3 siung Bawang merahnya 5 siung ya bun Tumis sampai bawang merah Dan bawang putihnya layu dan harum Kemudian masukkan 100 gram daging ayam Yang sudah dihaluskan Aduk dan masak Sampai daging ayam berubah warna Tambahkan wortel yang sudah dipotong dadu kecil Sebanyak 50 gram Atau 1 batang ukuran sedang Kentang yang sudah dipotong dadu kecil Sebanyak 150 gram Bawang daun 1 batang yang sudah diiris Aduk dan tumis sebentar Semua bahan sampai tercampur merata Lalu tambahkan bumbu Garam 1,5 sendok makan Atau sesuai dengan selera Gula pasir 1 sendok makan Lada 1,5 sendok teh Kalau mau pakai penyedap rasa Silahkan ya bun sesuai dengan selera masing-masing Aduk semua sampai tercampur merata Tambahkan larutan susu bubuk Sebanyak 150 ml Dari 1 sendok makan susu bubuk Yang sudah dilarutkan dengan air Totalnya menjadi 150 ml Kalau bunda mau pakai Susu cair langsung Atau susu UHT 150 ml juga bisa ya bun Aduk-aduk sampai tercampur merata Kemudian masak sampai mendidih Dan sayuran wortel kentang Menjadi teksturnya empuk dan matang Setelah mendidih Airnya pun sudah banyak yang berkurang Cek rasa Untuk memastikan Kentang wortelnya Sudah matang atau belum Dan rasa gurih manisnya Sudah pas atau belum Kalau dirasa sudah pas Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu Yang sudah dilarutkan dengan sedikit air Aduk-aduk sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Rogut ayamnya sudah matang Matikan api dan Angkat rogut ayam tersebut Lalu tahap penyelesaian Siapkan susu yang sudah dibuat di awal tadi Tambahkan dengan potongan daun selada Isi dengan rogut ayam Sebanyak 1 sendok teh Atau secukupnya Supaya rasanya lebih enak lagi Tambahkan potongan sosis yang sudah dimasak Saya pakai 1 bahas sosis dibagi menjadi 4 bagian Ditumis sebentar menggunakan margarin Jadi sosisnya ini sudah matang Kemudian hias dengan mayonaise dan saus sambal secukupnya Kemas menggunakan cup bulu ukuran 10,5 ya bun Letakkan sus rogutnya ke dalam cup tersebut Lakukan hal yang sama sampai selesai Yang dari tadi penasaran Untuk review rasanya kaya apa Saya akan coba ya Sus rogut ayam sosis Kira-kira rasanya seperti apa Saya akan coba dulu Satu resepnya menghasilkan 20 buah ya bun Kalau digunakan untuk ide jualan bisa banget Saya coba dulu Bismillahirrohmanirrohim Rasanya enak banget bun Rasanya gurih Dari sus dan rogutnya Ditambah dengan sosis yang sudah dilengkapi Saus sama mayonaise Aduh rasanya ditambah enak lagi Pedisnya dapet Gurihnya dapet Semoga video yang saya sampaikan ini Bermanfaat Bisa menjadi solusi ide jualan gurih Enak tanpa menggunakan minyak Sekian video yang dapat saya sampaikan Semoga videonya menginspirasi Mohon maaf jika ada salah kata Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media anda Supaya videonya lebih bermanfaat lagi Jangan lupa klik subscribe Wassalamualaikum